Hai teman-teman saya Lulu Nike di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua nih mengenai perlak baby perlaknya kayak gini nih nah kira-kira gimana bagus gak ya semua ceritanya kurangkum dalam cerita bunda musik oke teman-teman ini aku baru aja beli perlak baru ya kayak gini jadi yang waktu anak pertama itu aku beli perlak yang biasa sih ya yang harganya murah yang aku udah pernah kasih linknya juga ke teman-teman di video sebelumnya dan habis itu ternyata perlaknya gak lama kemudian kira-kira kisaran setahun setengah itu sobek tengahnya teman-teman ya karena udah sering dipakai anak aku dan terus itu sering banget dimain-mainin sama anak aku gitu nah terus pas setelah kulahiran ini aku akhirnya dua bulan kemudian beli perlak nah perlaknya tuh kayak gini dan ternyata ini perlaknya bagus teman-teman ya memang ini perlaknya sendiri harganya tuh di kisaran 70 ribuan ya teman-teman ya cuman ini memang sebagus itu sih teman-teman beda banget sama perlak aku yang pertama aku beli gitu ya jadi ini adalah perlak sugar baby ya ini mereknya ada mereknya juga disini namanya sugar baby aku beli nah terus perlaknya disini kayak ada bantalan-bantalan gitu loh teman-teman dan ini tuh bantalan-bantalannya bener-bener empuk jadi bikin babynya tuh gak sakit gitu ya teman-teman ya bahkan kalau misalnya babynya aku tummy time-in disini pun babynya juga gak nangis gitu anteng aja nih kayak gini nih nah kayak gini teman-teman ya terus teman-teman ya selain itu untuk perlaknya sendiri ini tuh tahan cuaca jadi ketika kondisi dingin ya di rumahku tentu lain daerah gunung gitu jadi ketika kondisi dingin perlak ini tuh tetep hangat teman-teman jadi tanpa teman-teman harus pakaiin lagi alas seperti bedong bayi kayak gitu ini perlaknya udah aman terus kalau misalnya di musim panas gitu ya perlaknya tuh bisa jadi gak panas banget gitu jadi adem aja ini perlak tuh gitu itu memang sebagus itu dan aku pun ngerasain gitu ya sama perlak yang biasa waktu itu aku pernah pakai juga gitu ya karena aku tidur di samping anak aku dan otomatis kan aku juga pakai perlaknya dong kayak gitu kan karena di samping ketika musui aku pakai perlaknya kerasa banget gitu kalau yang perlak pertama itu tuh sama sekali gak nyerap keringet nah kalau yang ini tuh nyerap keringet teman-teman bahkan kalau misalnya berair ya kalau misalnya berair perlak ini tuh kayak kena keringet anak atau kena air gitu kan pas aku gantiin popok si kecil gitu kan biasanya kan dilap gitu kan pakai air nah airnya tuh si perlaknya ini tuh bakalan berubah warnanya teman-teman karena aku pakai yang pink ya ini kan pinknya kayak gini nah kalau misalnya kena air atau kena keringet bayi maka nanti perlaknya tuh akan berubah gitu karena suhu udaranya juga berubah warnanya pun akan berubah jadi lebih pudar gitu teman-teman ya nih ya teman-teman sekarang aku bakalan uji coba perlaknya ya jadi ada botol anak aku aku mau tumpahin air ya di sini nih ketika aku tumpahin air nanti gak lama perlaknya itu bakalan berubah warna teman-teman bisa lihat ya kasih lihat ya nanti ini aku kasih air lihat ya nanti lama-lama tuh ketika dilap akan berwarna ini udah mulai kelihatan ya warnanya ya teman-teman tuh ini aku bakalan ngelap pakai tisu dan aku nggak tahu sih ini di kamera kelihatan atau enggak tuh biasanya di aku tuh kelihatan jadi mau itu ya botong kurap oke let's go sayang nah ini kita lap ini aku bakal coba keringin ya sampai bener-bener kering perlaknya teman-teman bisa lihat ya nih perlaknya ketika dikeringin gini ya ini sampai kering ini warnanya warnanya beda ini tuh agak pudar sedangkan yang pinggir-pinggirnya tuh nggak tuh nggak pudar ya kan di samping-sampingnya juga nggak pudar gitu teman-teman dan mungkin ini kan warnanya warna perlaknya tuh warnanya soft ya kalau misalnya teman-teman pilih warna yang gelap mungkin lebih kelihatan lagi ya teman-teman biasanya yang ini aja kelihatan pagi kalau di tempat yang terang tuh biasanya kelihatan banget kalau yang warnanya gelap sih aku belum pernah coba ya karena aku baru beri yang ini aja mungkin yang warna gelap akan lebih kelihatan lagi kayak gitu oke teman-teman itu tadi review dari kita ya semoga bermanfaat buat teman-teman nih yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa juga nih ya yang mau beli langsung aja klik link pembeliannya di deskripsi video ini sampai jumpa semoga bermanfaat bye bye